ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke balik lagi di channel saya oke teman teman saya kalau upload sekarang kemungkinan hanya seminggu per minggu ya teman teman ya bisa 3 uploadan atau 2 gitu teman teman karena saya di hari kerja atau hari orang-orang kantor itu saya fokus ngebeat karena pendapatan saya hanya disitu nah apa yang bakal saya ceritain atau saya bagiin atau share di konten kali ini yaitu ini adalah kabar yang mungkin bisa dibilang mengembirakan dan bisa juga bagi menyedihkan kenapa saya bisa bilang begitu karena ini balik lagi ternyata ini saya ngalamin mungkin teman teman bisa mungkin teman teman udah ngerasa atau udah sadar ya belakangan ini atau 3 hari atau 4 hari ke belakangan ini atau bahkan sebenarnya saya enggak enggak terlalu ngikutin apa ya isu-isu mengenai perubahan-perubahan sistem teman teman ya enggak terlalu percaya gitu enggak terlalu percaya gitu aja kenapa saya karena saya patokannya tetap akun saya ya gitu gitu teman teman nah tapi belakangan ini situasinya itu seolah-olah kayak kembali lagi nih menurut cerita-cerita dari teman teman ya karena saya juga ngerasain gitu nah apa situasinya teman teman seolah-olah itu sistemnya kembali seperti sebelumnya seperti sebelum ada perekrutan atau penambahan driver-driver baru teman teman ya sebetulnya sistem itu enggak berubah begitu aja bukan sistem itu bukan berubah bukan dirubah sistemnya menyesuaikan gitu bukannya sistemnya dirubah itu sistemnya menyesuaikan paham enggak menyesuaikan itu artinya dia menyesuaikan dengan keadaan kondisi nah kondisi apa kondisi kuota driver kuota distribusi order gitu ya teman teman ya itu namanya penyesuaian penyesuaian sistem bukannya perubahan sistem kenapa saya bilang begitu karena di masa-masa kalian atau banyak dari teman teman kita yang mengalami penurunan trip atau penurunan pendapatan bahkan sampai ada yang banyak yang gagu juga itu disebabkan bukan adanya perubahan sistem teman teman itu menurut saya teman temannya bukan itu bukan perubahan sistem itu penyesuaian sistem penyesuaian sistem apa ya tadi yaitu adanya perekrutan adanya perekrutan dan penambahan driver baru gitu teman teman nah saya kan udah pernah bilang sebelumnya di saat begitu gencarnya begitu apa banyaknya driver-driver baru yang muncul atau perekrutan baru yang begitu masif ya terutama di Jakarta khususnya daerah-daerah saya teman Tangerang gitu itu sangat-sangat berpengaruh terhadap distribusi order jadi distribusi ordernya itu kesannya terbatas padahal orderannya itu sama aja sebetulnya cuman bagaimana cara kita mengolah akunnya itu supaya tetap stabil tetap kuat gitu itu udah saya contohin di akun saya mau ada driver baru mau gak ada itu akun saya alhamdulillah tetap sama cuman usahanya ini teman-teman ya saya akuin usahanya lebih 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 meningkat lagi usaha dalam artian mendapatkan pendapatan 300 atau 250 ribu itu harus ada ekstranya ekstranya apa gitu teman-teman itu kemarin sesuai konten-konten saya ya teman-teman ya caranya untuk meningkatkan atau menstabilkan akun terutama di poin pendapatan itu yaitu kita harus selalu mencoba geser mobile mencari spot-spot yang sesuai dengan karakter akun kita misalkan karakter akun kita adanya gosen sama goret kita ini jam berapa harus kita sesuaiin kita harus analisa kita harus sejauh itu harus tepat harus sadar gitu jam berapa apakah spot itu sesuai dengan karakter akun kita misalkan karakter akun kita ada gosennya nah kita harus mencari spot-spot gosen lumbung-lumbung orderan gosen yang super-super banyak gitu teman-teman ya bahkan saya ngerasain saat saya stay di spot-spot gosen itu orderan itu gak terlalu kenceng teman-teman ya dua minggu kebelakangan ini masih biasa aja biasanya itu gak bisa dimatiin untuk aplikasi cuman berapa minggu kebelakangan itu masih bisa nunggu gitu nunggu berapa menit satu dua menit bahkan ada sampai tiga menit saya biasanya per detik pokoknya setelah downtime 12 detiknya itu habis langsung disambar terus itu kemarin dua minggu kemarin itu berbeda nah itu kondisinya yang perlu saya sampein di awal teman-teman ya nah itu bisa jadi kabar baik bisa jadi juga kabar yang buruk kenapa kabar baiknya begini bagi kalian yang bener-bener paham kabar baiknya kabar baiknya bagi kalian yang udah memahami cukup banyak cara mengolah akun gojek apalagi akun kalian masih tergolong stabil atau bahkan tripnya atau pendapatannya masih cukup baik itu adalah kabar baik kenapa itu akan semakin mudahnya kalian mendapatkan trip atau pendapatan lebih cepat lebih rapat gitu teman-teman ya per jamnya itu jam isiannya itu lebih padat gitu teman-teman ya nah itu kabar baiknya karena saya ngerasain kemarin tuh terutama ini teman-teman ya goret nah ini saya biasanya goret itu tuh kalau dilempar di arah selatan misalkan di Cilandak atau di Cangsel itu biasanya saya nunggunya lama banget teman-teman kalau belum ada gosen belum nyamber nah ini kemarin 3 hari kemarin atau 4 hari ini saya itu orderan goretnya itu kenderung lebih baik lebih cepat gitu teman-teman ya begitu begitu DO langsung disamber nah yang disambernya itu bukan gosen teman-teman ya goret nah penyebabnya apa penyebabnya nanti saya jelasin teman-teman ya kenapa bisa balik seperti itu di konten saya sebelumnya udah pernah saya jelasin ya sebetulnya kisi-kisinya kenapa nanti ada waktunya tuh akun-akun yang baru akan ada masanya betul kan nah inilah momennya sekarang ini momentumnya dimana akun-akun baru atau driver-driver baru di gojek ini mulai mengalami penurunan penurunan kualitas akunnya nah makanya kenapa seolah-olah sistemnya kembali seperti sebelumnya seperti seperti sebelum lebaran pas puasa ya itu seolah-olah kembali sistemnya gitu padahal sistemnya sama aja cuman yang ngerubah itu penyesuain aja penyesuain karena jumlah kuota driver-nya tambah menambah artinya kalau kuota driver-nya menambah kan artinya orderan yang harusnya sisanya cukup banyak jadi berkurang karena udah dibawa driver ini udah dibawa driver ini dan driver baru cenderung lebih cenderung lebih lancar gitu karena dia gak melakukan kesalahan nah nanti kalau udah ngelakuin kesalahan 2 minggu atau 1 bulan paling lama itu sudah saya jelasin ini terbukti teori saya selalu terbukti temen-temen alhamdulillah ya karena saya analisa saya jarang jarang meleset ya bukannya mau sombong jarang meleset temen-temen ini kebukti di hari ini tepat di minggu ini itu orderan sangat-sangat bagus berasanya lebih cepat gitu temen-temen bahkan saya bisa sampai dapet 300 lebih terus bahkan kemarin saya dapet 400 ribu secara cepat lebih cepat lagi bahkan goretnya lebih dominan bahkan kenapa saya selalu nahan tetap ngebawa goret karena itu saya menunggu momen-momen dimana orderan itu akan kembali seperti biasanya bukannya ordernya banyak balik balik gimana sih momennya balik lagi gitu momennya balik pas saat driver-driver akun-akun baru ini tumbang karena akun-akun baru ini atau driver baru ini belum banyak memahami cara mengolah akun yang betul yang tepat nah ini terbukti di momen kali ini mereka mengalami drop nah kitalah sekarang bagi driver-driver yang lama tentunya yang lama juga belum tentu paham ini bagi yang paham aja ini kabar gembiranya bagi yang paham mengolah akun itu adalah kabar baik ya temen-temennya kalian yang udah paham apalagi kalian yang udah ngikutin atau nerapin poin-poin penting yang sering saya sampein di konten saya yaitu pendapatan kalau kalian selalu menjaga pendapatan itu insyaallah di detik ini kalian tinggal nikmatin aja kalian jaga jangan banyak cancelan itu temen-temennya kabar baiknya nah kabar buruknya ya itu tentu kabar buruknya itu bagi driver-driver atau akun-akun atau drivernya sendiri yang belum memahami mengolah akun itu kabar buruknya kabar buruknya kenapa karena akun kualitas akun dia menurun nah saat kualitas akun dia menurun level pendapatan menurun otomatis kerjanya akan lebih berat ya temen-temennya akan lebih sulit gitu karena yang akun-akun yang udah stabil udah menjaga kualitas akunnya selama dua minggu atau sebulan kebelakangan ini udah menemukan kembali ritmennya seperti sedia kalah gitu temen-temen beda sama akun-akun yang masih level di bawahnya gitu apalagi yang masih pendapatannya 150 atau bahkan di bawahnya lagi itu akan mengalami kesulitan itu kabar sedihnya ya tapi untuk solusinya saya pasti akan kasih tau ya temen-temen ya solusinya pasti ada temen-temen kalau setiap konten saya itu pasti ada solusinya yaitu solusinya tetap meningkatkan pendapatan di setiap harinya jangan sampai drop gitu temen-temen kalian paksain kalian tambahin jam on beatnya misalkan pendapatan target harian kalian terakhir misalkan 150 ribu kalian kejar itu di titik itu 150 ribu itu setiap harinya kalian kejar usahakan dapet ya syukur-syukur ada lebihnya sedikit jangan sampai turun atau jangan sampai turun sampai 30% gitu jangan sampai sebisa mungkin kalian samain terus dalam sewaktu satu minggu berurut turut itu kuncinya dimana bang itu menahan kestabilan pendapatan itu meningkatkan boro-boro mau meningkatin bang mau orderan masuk aja susah itu lagi-lagi pertanyaan itu cukup jawabannya hanya geser ke spot-spot yang potensial sesuai karakter akun kita itu kuncinya kalau kalian mau menambah kuncinya kalau kalian ingin menambah level pendapatan akun gitu teman-teman itu solusinya bagi bagi akun kalian yang saat ini malah mengalami penurunan di saat momen-momen dimana akun-akun yang stabil mulai menemukan levelnya lebih baik lagi lebih cepat lagi gitu teman-teman nah itu kabar yang dari saya teman-teman ya dan bahkan saya sedikit cerita akun saya kan itu lebih cepat jadi lebih banyak goretnya jadi gosenya itu saya batasin sengaja karena biar lebih cepat ininya teman-teman jam onbeatnya lebih singkat karena saya belakangan ini harus kepotong-potong lebih malam gitu biasanya sore atau bahkan pagi udah dirumah ini harus bahkan saya keluarnya juga harus siang juga gitu karena saya pulangnya kemalem jadi harus keluarnya besoknya harus siang lagi siang lagi gitu jadi kebatas kemalemnya jadi tetap jam online itu saya kurang lebih hampir 12 jam aja gak lebih dari itu mungkin kalau lebih hanya sejam aja gitu teman-teman oke itu mudah-mudahan ada informasi sedikit ya sebenarnya ada sedikit solusi bagi akun kalian yang mengalami penurunan dan bagian akun kalian yang udah mengalami ritme yang baik itu kalian pertahani jangan sampai melakukan kesalahan yaitu cancel orderan terus nariknya asal-asalan pendapatan semaunya sesukanya kacak-acakan lagi onbeat onbeatnya pagi tapi keluar udah habis itu udah pulang di setengah harinya terus besok gitu lagi itu namanya ngerusak akun perlahan-lahan itu namanya kalian akan mau mencapai titik level pendapatnya 300 ribu itu hampir rasanya hampir sulit dicapai mau 200 ribu aja kalian ngapan-ngapan kalau itulah kasarnya itu teman-teman oke mudah-mudahan info-nya oke nih teman-teman saya ada bukti gimana penjemputan itu udah gak deket itu jauh-jauh saya teman-teman bahkan ngeblash ada sampai 2 sampai 3 kilo kemarin saya ini saya tampil ini ya teman-teman ya screen recordernya oke teman-teman itu tadi ya bukti screen recorder screenshot saya gimana penjemputan goretnya lumayan banyak yang jauh itu gak ke screenshot semua itu goret semua itu teman-teman bukannya gosen ya itu saya rekam saya screenshotnya nah kali lagi itu bukan perubahan sistem ya itu penyesuaian sistem karena driver-driver atau akun baru itu udah mengalami penurunan kualitas akunnya banyak kok yang udah komen bang akun saya akun baru banyak banget itu udah ada beberapa yang komen nah bagi abang yang komen kayak gitu kalian ikutin aja konten-konten saya apa poin-poin yang perlu abang capai abang terapin di kesiharan ngeblit kalian gitu ya buat akun-akun yang mengalami drop itu ada semua di konten saya konten saya kan tutorial ya kalian pahami kalian praktekin dipahami juga pahami juga harus dipraktekin kalau gak dipraktekin ya sama aja bohong harus konsisten harus bener-bener sesuai alur yang saya sampein saya jelasin saya arahin gitu teman-teman oke itu aja kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh